Pertama kita masak air putih secukupnya Nah setelah mendidih, kita masukkan 1 bungkus mie instan Ini aku pakai mie goreng ya, bisa pakai mie lain Kita masak sampai matang Nah ini sudah matang ya, kita matikan apinya, kita tiriskan Nah setelah kita masak seperti ini Selanjutnya kita masukkan 5 sendok makan tepun terigu Lalu kita masukkan bumbu indominya Kita tambahkan juga 1-4 sendok teh baking powder Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata Nah ini sudah Selanjutnya kita masukkan 10 sendok makan air putih Kita aduk kembali sampai tercampur rata Nah ini sudah Selanjutnya kita goreng Ini minyaknya sudah panas ya, langsung saja kita masukkan Kita goreng hingga kuning kecoklatan menggunakan api sedang Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Nah ini sudah matang ya, kita tiriskan Nah untuk hasilnya seperti ini ya Ini tuh rasa enak banget, bisa dicoba Ini bisa dimakan dengan nasi hangat Ataupun penuh untuk cemilan ya Nah dalamnya seperti ini, bisa dilihat Semoga bermanfaat ya, terima kasih